Pemirsa untuk pertama kalinya kota dan pasar dikepung banjir akibat dikuyur hujan yang lepat bersama saya cerita pakan selopi Omnivora inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa kota dan pasar dikuyur hujan lepat disertai petir dan angin pada hari Minggu 7 Februari 2021 malam. Hujan mulai turun di kota dan pasar sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Hujan dengan intensitas tinggi ini membuat sejumlah ruas jalan di kota dan pasar terkenang air banjir hingga setinggi 50 sampai 60 cm atau di atas lutut orang dewasa. Air dikatakan mulai meninggi sekitar pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Banjir terjadi di jalan Kejubung dan Pasar, jalan Hayam Wuruk hingga jalan Tantula Renon dan Pasar menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami mogok mesin yang mayoritas dialami kendaraan roda dua. Dilaporkan pula oleh sejumlah jurnalis warga jikalau sejumlah ruas jalan lainnya pun dikepung oleh genangan banjir. Dan banjir kali ini baru pertama kali terjadi di kota dan pasar hingga merata di seluruh kawasan wilayah kota dan pasar. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca Bali tanggal 7 Februari 2021. Pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian tengah masih terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang. Berikut ini adalah laporan sejumlah netizen warga yang mengalami kejadian di lokasi banjir saat sedang melintas di kawasan itu. Banjir di daerah Renon. Banjir di daerah Renon di depan kantor samsan. Barahiedy di daerah Renon. Ya, Momo Oh my god Oh, bisa orang belum Tidak ada lah Di depan RLI guys Ibzatman depan RLI banyik Parah Baik pemirsa, demikianlah informasi yang bisa saya persembahkan untuk Anda terkait dengan banjir yang mengepung kota dan pasar pada minggu 7 Februari 2021. Saya ceritakan Selobi dari Selobi Omnivora Channel. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.